assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi pemirsa sama abis service elektronik datang lagi pemirsa tv samsung 39 in dengan kerusakan dia nyala lampu indikator tapi tidak mau disetar alias cuma stand b jadi melotot aja lampu merahnya tidak mau disetar ini kita lihat dulu ini pemirsa ini nomor serinya ini kita balik dulu oke ini nomor serinya ya modelnya WA39FH5003R kita hidupkan dulu tv nya mana tadi kabelnya oke dibawa aja ya seperti ini ya untuk lampunya nyala tapi tidak mau di power biasanya mau disini di power tapi ini cuma melotot aja oke kita langsung bongkar aja ya kita posisikan dulu oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih oke 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 seperti ini ya pemirsa ya untuk model mainboardnya dan power supply-nya atau PSU-nya modelnya seperti ini jadi jadi akan kita coba tes atau cek bagian-bagian yang bermasalah terima kasih kadang-kadang di TV Samsung yang sering di bagian diode ya tapi itu biasanya mati total kadang-kadang kedip juga jadi kita ukur-ukur tegangannya kita nyerahkan lagi oke untuk tegangan 14V ada ya yang 30V dan 215V 215V 13V ini sudah ada ya kita coba diukur bagian sini oke oke 畢 50 sudah ada ya pemerintah sudah sudah hadir tapi disini tidak mau hadir tidak ada satu pun tegangan disini ya di mainput sini terima kasih oke ini aneh juga tulur oke kita coba copot dulu ini ya ini sudah saya copot coba hidupkan kembali ya oke setelah saya copot pemirsa ini lampu sudah mau nyala disini tadi tegangan hilang pemirsa oke disini tegangan hilang di kabel ini permasalahannya tadi dicari tegangan sana sini sana sini ternyata tidak ada setelah saya copot setelah saya copot soket ini lalu saya sambung kembali ternyata dia mau nyala pemirsa ini renyah pemirsa ini nah itu pemirsa ya oke mungkin ada terjadi error ya pemirsa ya di bagian soket apakah karena soket ini kurang pas itu yang saya tidak tahu ya pemirsa mungkin ini hanya kebetulan saja pemirsa hanya kebetulan saja mungkin tidak pernah diservis tapi masangnya kurang pas tapi kalau kurang pas tidak mungkin ya pemirsa ya tapi tadi setelah saya cek sana sini disini ada tegangan komplit semua masuk dan setelah saya cek disini semua tegangan hilang tidak ada tegangan sama sekali bahkan 5 volt dan yang lain seperti tegangan yang tertera di bawah sini disini tidak ada sama sekali ini yang PWM B 13 volt dan 5 volt tidak ada sama sekali ya disini ya di jalur ini saya sudah menempak kalau mainboard sini yang rusak tapi ternyata cuma soket saja ya cuma soket saja yang rusak jadi ya begitulah pemirsa kadang-kadang kerjaan kita tuh ada sulit-julitnya ada sulit-julitnya kadangpun ada gampangnya juga ya begitu saja pemirsa oke jadi sebelum ditutup kita tes-tes saja dulu ya pemirsa ya kita tes-tes saja dulu di bagian kita coba cek tegangan-tegangan oke tegangan di sini ya itu tertera 3,3 volt dan untuk outputnya 1,5 volt oke disini resistor-resistor sini ya pemirsa ya resistor sini ada 5,2 volt ini urutan pertama ini dan urutan kedua sama masih sama 5,2 volt dan urutan ketiga kosong ya urutan ketiga kosong dan urutan keempat disini kosong juga urutan terakhir 13 volt nih pemirsa oke sama 13 13 untuk tiga resistor nih ya dan untuk tegangan disini pemirsa kadang sering terjadi ya untuk di inputnya terlihat 5,2 volt seperti ini dan untuk outputnya 3,3 volt nih outputnya 3,3 volt ya dan untuk yang disini untuk input sama 5 volt 1,7 volt pemirsa barangkali ada nanti ada tentu pacuan aja ya barangkali ada kerusakan yang lain dari apa namanya mencari tegangan tegangan yang kadang tidak ada mana lagi ya contoh power supply C ya di bagian sini nih diode yang satu ini yang 5 volt ngeluarin 5 volt dan yang berdua ini ngeluarin 13 volt 13,5 ya dan yang sini 71 volt nih dan yang terakhir nih sini 187 volt pemirsa sekian saja ya pemirsa seperti biasa jangan lupa like dan subscribe selamatnya abis-abis elektronik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh